Intro Beberapa penampakan yang kerap terjadi tak sengaja terekam oleh kamera Penampakan tersebut memperlihatkan sosok-sosok misterius yang terkadang sulit dijelaskan dengan logika Namun tak jarang beberapa diantaranya yang menyangkal atas penampakan tersebut Sosok-sosok penampakan yang misterius umumnya terlihat di tempat sepi dan gelap Namun tak jarang diantaranya justru terjadi di tengah keramaian Dimana terdapat banyak orang di sekelilingnya Seperti saat diadakan konser musik terjadi kerusuhan atau bahkan di tengah-tengah pertandingan olahraga Berikut 7 penampakan di tengah keramaian versi on the spot Baru-baru ini beredar video yang sempat heboh di internet Yakni adanya sosok penampakan berupa bayangan hitam Yang terlihat seperti bayangan manusia yang melintas di tribun penonton Terlihat tersebut terjadi saat pertandingan sepak bola Dimana tim tuan rumah The Strongest menjamu tim asal Uruguay Defensor Sporting yang digelar di Stadion Hernando Siles di kota La Paz, Bolivia Yang berlangsung pada April lalu Beberapa orang percaya bahwa sosok hitam tersebut bukanlah manusia Karena sosok tersebut bergerak cepat dan tidak disadari oleh penonton di sekitarnya Serta sosok bayangan tersebut seperti berlari cepat menembus pembatas tempat duduk Namun beberapa orang juga mengatakan bahwa tidak percaya Itu merupakan sosok penampakan makhluk gaib atau sejenisnya Mereka menganggap bahwa itu adalah efek bayangan sepak bola yang berlari dan terpantul kamera Sehingga seolah ada bayangan hitam yang bergerak cepat di bangku penonton Jika video sebelumnya penampakan terjadi di tengah-tengah keramaian penonton sepak bola yang berada di tribun Video berikut ini memperlihatkan penampakan sosok bayangan hitam yang berlari di tengah lapangan sepak bola Ketika sedang digelar pertandingan antara Borussia Dortmund dan Bayern Möncheng di Olympic Stadium Rekaman video tersebut sempat menggegarkan beberapa media di dunia Dalam video itu terlihat sosok bayangan hitam seperti manusia yang tiba-tiba muncul di tepi lapangan Dan seakan sedang berlari di tengah pertandingan tersebut kemudian perlahan hilang Beberapa spekulasi muncul terhadap kemunculan video tersebut Beberapa percaya bahwa itu adalah penampakan makhluk halus Beberapa lainnya menyangkal dan mengatakan bahwa itu adalah glitch dan efek dari kamera Yang membuat bayangan pemain lain terpantul jauh dan memunculkan bayangan di tempat lain Video berikutnya menampilkan rekaman gambar yang terjadi saat kerusuhan di Mesir beberapa waktu lalu Jika rakyat Mesir sedang berbondong-bondong melakukan aksi demonstrasi untuk menuntut Presiden Hosni Mubarak mundur Tiba-tiba saja di tengah kerumunan para demonstran terlihat penampakan sosok seperti orang yang menunggang kuda berwarna hijau terang Sosok tersebut tiba-tiba muncul melewati kerumunan dan kemudian menghilang Banyak yang menduga bahwa penampakan ini merupakan penampakan sosok yang sebenarnya tetapi bukan penunggang kuda Melainkan penunggang unta Karena memang sesaat setelah peristiwa kerusuhan tersebut Beredar foto-foto pasca kerusuhan di mana unta juga ikut dipakai untuk bernemo Namun teori ini tidak bisa dipastikan karena yang terlihat pada video merupakan sosok berwarna hijau terang Suatu video yang direkam oleh salah satu penonton konser musik ini Kabarnya juga secara tak sengaja merekam suatu penampakan yang diduga sosok wanita Peristiwa tersebut terjadi saat konser musik band pelantun Tembang Cinta Ini Membunuhku The Massive di Jaya Pura Selatan pada Februari 2009 silang Video yang diunggah di internet ini sempat membuat kehebohan di masyarakat juga pengguna internet khususnya Jika diamati dalam video tersebut terlihat sosok perempuan berambut panjang dan berbaju putih Berdiri tepat di sisi kanan panggung di belakang sang gitaris yang sedang beraksi memetik gitar Konon kabarnya sosok penampakan yang ada dalam video itu disebut-sebut sebagai sosok penunggu tempat dilangsungkannya konser musik tersebut Hanya saja kebenarannya belum dapat dipastikan Namun video tersebut cepat sekali beredar di masyarakat dari satu ponsel ke ponsel lainnya Sehingga sempat membuat kehebohan Sebuah sekolah tari mengadakan pertunjukan di dalam auditorium yang ditonton oleh banyak orang Dan umumnya suatu pertunjukan tari identik dengan keceriaan dan kesenangan Tapi siapa sangka dalam rekaman salah seorang penontonnya terlihat suatu penampakan sosok hitam yang tak sengaja terekam Dalam video tersebut awalnya tak terlihat adanya kejanggalan Terdapat sekelompok perempuan yang menari dengan lincah dan kompak Namun beberapa saat kemudian di latar belakang mereka beberapa orang menduga sosok bayangan hitam itu adalah penampakan makhluk halus Namun ada juga yang berkomentar bahwa itu merupakan bayangan seseorang yang lewat di belakang kira Pada Desember 2012 lalu pengguna jejaring sosial dihebohkan dengan adanya video penampakan sosok misterius bercahaya Di tengah tanya jemaah di Masjid Nabawi, Madinah Arab Saudi Saat video yang merekam khutbah yang sedang berlangsung Kamera di masjid menangkap penampakan sosok yang seluruh wajah dan tubuhnya bercahaya putih Namun anehnya dalam video tersebut terlihat ada orang di sekitarnya yang menyadari dan memperhatikan sosok bercahaya tersebut Ada dugaan bahwa sosok tersebut merupakan penampakan dari malaikat Namun ada juga yang mengatakan bahwa cahaya tersebut berasal dari pantulan cahaya sinar matahari yang masuk ke dalam masjid Video selanjutnya adalah rekaman yang diambil salah seorang pengunjung yang berada di suatu lokasi wisata yang ramai Ada yang berjalan-jalan melihat bangunan dan ada juga yang sedang berfoto Saat gambar yang diambil bergerak ke kanan, tiba-tiba tertangkap sosok bayangan hitam yang menggantung di pohon Banyak yang meragukan bahwa itu adalah sebuah penampakan Tapi anehnya, tidak ada bayangan hitam di beberapa detik sebelum terlihat sosok penampakan bayangan hitam menggantung di pohon Namun belum ada yang memastikan kebenaran dari video yang direkam pengunjung itu Namun belum ada yang memastikan kebenaran dari video yang direkam pengunjung itu merupakan penampakan yang menggantung di pohon Atau hanya sebuah editan video Atau bahkan bayangan hitam yang diduga penampakan itu adalah batang pohon yang sebenarnya Penirsa, itulah tadi ketujuh penampakan di tengah keramaian versi on the spot Terima kasih telah menonton